Intro Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan saya Ilhan di channel Auto Pedal AJBMS Oke, di proyek pembahasan kali ini, saya akan review Karburator Converter LPG atau bisa disebut juga Karburator Hybrid yang bisa menggunakan 2 jenis bahan bakar sekaligus Yaitu jenis bahan bakar gas dan bahan bakar minyak Seperti Pertalite dan Pertamax Oke, sahabat semua, kita lihat sekilas bentuk benda karburatornya seperti ini Oke, sahabat semua, karburator ini bisa menjadi solusi Untuk sahabat semua yang selalu memakai mesin penggerak kompresor Mesin borsemer, mesin pertanian sebagai aktivitas pekerjaan Dan karena zaman ini, di tahun ini Harga minyak sudah naik dan impasnya kepada kita Rakyat kecil ataupun menengah Begitu juga dengan isu masyarakat kecil yang memakai listrik daya 450V Akan segera dihapus Wow, sungguh mengejutkan bukan? Untuk itu jangan putus asa Kita akan cari tahu terus solusinya Di channel ini, karena saya akan coba membuat free energy atau listrik gratis Seperti sobat lain yang terus membuat karyanya sendiri Saya ingatkan jangan lupa untuk subscribe Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke sobat semua, karburator ini adalah keluaran terbaru yang bisa digunakan untuk mesin air dan mesin genset empatak Dan karburator ini tidak didesain untuk kendaraan bermotor Ada desain khusus lain yang digunakan untuk kendaraan bermotor Informasi karburator ini bisa dipakai pada mesin penggerak Honda GX390, GX270, GX200, dan GX160 Informasinya juga, karburator ini dengan penggunaan bahan bakar gas jauh lebih hemat dibandingkan dengan penggunaan bahan bakar minyak Dan ini nanti akan kita buktikan perbandingannya Apakah benar? Bisa lebih hemat? Pemakaian bahan bakar gas juga ramah lingkungan Dan jika menggunakan gas, karburator juga akan lebih awet dan tahan lama Dibanding karburator yang penggunaan bahan bakarnya menggunakan bahan bakar minyak Oke sahabat semua, kita masuk ke pembahasan pengenalan komponen pada karburator konverter gas LPD Oke, untuk karburatornya sendiri, itu masih sama dengan karburator pada umumnya Yang terpasang pada mesin penggerak dan mesin genset empatak Perbedaannya adalah ada pada ruang tampung bahan bakarnya, yang ini Dan penambahan ruang vakum untuk penampung gasnya, yang ini Oke, nanti akan kita bahas secara detail komponen apa saja yang terdapat pada karburator konverter gas LPG ini Oke, agar sobat semua tidak gagal paham dan bingung Di sini, saya ada karburator standar yang biasa terpasang pada mesin penggerak GX Ataupun mesin genset empatak secara aktual Oke sobat, ini adalah contoh karburator mesin penggerak GX160 Sebelumnya, saya mohon maaf, karburator ini kotor Mudah-mudahan sobat semua bisa memakluminya Oke, secara sekilas, dari pandangan depan Karburator ini perubahannya ada pada bagian ruang tampung bahan bakarnya Sobat bisa lihat, jelas telah berbeda karburator konverter gas LPG ini Sudah ada bagian baut pengait untuk komponen tambahan ruang khusus gasnya Nah, untuk bagian atas, seperti posisi keran minyak, posisi stopper gas Posisi cok kupu depan masih sama Begitu juga dengan bentuk bagian depan ini Seperti lubang baut dan 3 lubang angin ini Nah, untuk bagian belakang juga tidak ada perubahan Seperti sirkulasi udara bagian belakang dan 1 lubang angin ini Setelan minyak juga posisinya masih sama Dan untuk bagian keran minyak juga masih sama Oke, sobat semua, kita masuk ke inti pembahasan pengenalan komponen pada karburator konverter LPG Oke, ini adalah karburator yang sudah diupgrade dan didesain menjadi Bisa menggunakan 2 bahan bakar sekaligus Bahan bakar minyak dan gas Oke, sobat semua, sebelumnya mohon maaf Penjelasan ini adalah versi saya dan sesuai pengetahuan saya Jika ada kekeliruan, sekali lagi saya mohon maaf Nah, komponen yang ini adalah berfungsi sebagai ruang kontrol gasnya Dan 2 tombol ini adalah untuk menyetel masuknya gas Putih dan oren Yang putih adalah tombol tekan masuknya gas Dan yang oren adalah tombol putar yang seperti keran Untuk mengatur besar kecilnya keluaran gas Pada setelan oren ini ada kode NG dan LNG Nanti akan kita cari tahu dan kita bahas di video selanjutnya Nah, pada bagian ini adalah bentuk masuknya gas Dari tabung LPG Dan selang ini adalah kran untuk membuang minyak yang berada di dalam tampungan ini Dan lubang pada plat L Dudukan ini adalah untuk setelan Jika pada saat pemasangan pada bagian ini Menyentuh komponen lain pada mesin jenset ataupun mesin penggerak lainnya Maka konverter ini bisa dimajukan Agar tidak menyentuh komponen lain Oke sahabat semua, kita masuk ke pembahasan sirkulasi gasnya Nah, masuknya gas adalah dari lubang ini Dan kemudian ke ruang konverternya Lalu ke setelan pertama Dan kemudian ke setelan kedua Setelah itu, gas akan masuk ke karburator Dan kemudian coba di engkol atau di hand manual start Oke sahabat semua, kita masuk ke pembahasan teori informasi Cara pakai karburator konverter LPG Yang pertama Pemasangan sama seperti karburator pada umumnya Dan yang kedua Setelan regulator dan setelan tombol orange dibuka full Yang ketiga Ketika gas dan karburator sudah terhubung Tekan tombol bulatan putih ini Sampai bunyi Ssss Tombol orange diperkecil secara perlahan-lahan Sambil tekan tombol putih Sampai nada gas paling kecil Yang kelima Kalau sudah paling kecil Engkol mesin Kalau hidup dan langsung normal Artinya setelan gas sudah tepat Yang keenam Kalau mesin masih batu-batu Atau mesin tidak bisa hidup Artinya setelannya masih terlalu besar Ataupun bisa disubuh juga bancir Kalau seperti ini ulangi di poin nomor 3 Oke sobat semua Itulah pembahasan di video kali ini Review bentuk visi Review pengenalan komponen Review sirkulasi gas Review teori Cara menggunakan karburator konverter LPG Nah Jangan ketinggalan di projek pembahasan berikutnya Praktek cara menggunakan karburator konverter LPG Ataupun karburator hybrid ini Oke Untuk sobat semua segera miliki karburator hybrid ini Untuk dipasangkan ke mesin penggerak Ataupun mesin genset milik sobat Pesan sekarang dan segera dapatkan gratis ongkirnya Format pesan cukup isi Nama Alamat lengkap Provinsi Kabupaten Dan body post Setelah itu kirim ke WA Admin Auto Pedal AJBMS Store Di nomor ini 0838 5986 031 Dan jangan lupa juga Kirim bukti transfernya Sekali lagi saya ingatkan Jangan sampai salah Untuk pengisian alamat lengkapnya Agar barang bisa sampai Ke rumah dengan cepat Dan setelah membeli Sobat semua akan mendapat kodil khusus Di ujung nama pengirim Contoh khususnya seperti ini Oke sobat bisa juga Hediakan karburator ini Kepada saudara dekat sobat Seperti kakek OO Paman Dan tetangga Yang pekerjaannya berhubungan dengan Mesin penggerak Ataupun mesin genset Oke jangan lupa like nya Semoga bermanfaat Dan saya harap Sobat semua subscribe Bagi yang belum subscribe Karena subscribe itu gratis Oke sobat semua Sampai bertemu di proyek pembahasan berikutnya Saya Ilham Terima kasih Sudah meluangkan waktunya Untuk melihat informasi ini Mohon maaf Jika ada Salah kata Ataupun informasi Yang kurang dimengerti Sobat semua bisa komen Di kolom komentar Di bawah Oke sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.